Al-Quran itu terbuat dari kotoran haji Punyanya beragama Islam Tahu Tuhan yang beragama Islam itu siapa? Tuhan yang beragama Islam itu anjing Dan anjing itu adalah Allah Jadi Allah itu adalah anjing Tahu Muhammad itu siapa? Muhammad yang ke-25 itu nabi Itu adalah anjing kecil Anjing kecil Jadi Muhammad itu adalah anjing kecil Nabi yang beragama Islam itu anjing kecil Dan Allah itu adalah anjing besar Dan Allah itu terbuat dari kotoran haji Tidak sampai satu bulan Gue lepas lagi Nah ada yang memperdengarkan puisi itu Kepada kami Lalu kami amati dari kalimat-kalimatnya Sebelum kita menjelaskan kalimat puisi tersebut Disitu ada hukum yang diselaskan oleh Ulama Tentang hukum meridah Hukumnya orang yang murtad Jika ada orang yang asal beragama Islam Kemudian menodai Dengan cara merendahkan Atau mencaci Allah Rasulnya dan agama Maka hukumnya adalah murtad Mencaci Allah Rasul dan agama Termasuk simbol-simbol agama Solat, adhan dan sebagainya Maka hukumnya adalah murtad Bicara tentang kemurtadan Murtad ada dua model Murtad biasa Ada murtad biasa itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad Hilang imannya di neraka selama-lamanya Murtad biasa itu seperti Dikatakan biasa bukan ringan Maksudnya nanti ada murtad berat Murtad biasa itu misalnya Ada orang tiba-tiba nyembah berhala Murtad Nyembah berhala Atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan Nabi Muhammad bukan Nabi Itu murtad Tapi murtad berat adalah mencaci Mencaci Allah Nabi itu murtad berat Sehingga murtad yang pertama Nabi Muhammad tadi Itu pakai istitab Istitab itu Kalau ada orang misalnya Mengatakan Aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi Dia ngomong begitu saja Maka dia keluar dari iman Setelah itu dia di istitab Tidak boleh dipenggal langsung lehernya Diminta tobat Suruh istitab Suruh bertobat Sampai kembali Ada pun yang kedua yang mencaci Karena mencaci itu urusannya Menyakiti orang banyak Maka ini adalah murtad kelas berat Sehingga sebagian ulama mengatakan Tidak perlu dimintai tobat Langsung saja di penggal lehernya Kalau dalam negeri Islam Karena apa? Dia telah menudai Menyakiti hati orang Mencaci Allah Nur Rasul Mencaci syariat Mencaci adhan Mencaci ini Mencaci ini Murtadnya murtad berat Kebanyakan ulama mengatakan Tidak ada tobat Tidak perlu diminta tobat Langsung saja di hukum Tapi Kebanyakan sebagian ulama Mengatakan bahasanya Sama Biarpun seperti itu kasusnya Menghinakan seperti itu Mengerendahkan Agama Merendahkan Nabi Tetap hendaknya Diminta tobat terlebih dahulu Kalau sudah Dia mau tobat Menyesal Minta ampun Makan diterima tobatnya Insya Allah oleh Allah Beristighfar Banyak Bersyahadat Cuman Untuk jenis yang kedua ini Karena dia mencaci tadi Mencaci agama Biarpun sudah tobat Dan insya Allah Dimaafkan oleh Allah Tapi ditakzir di dunia Biar orang lain Kalau yang pertama Tidak ada takzir Sudah tobat Misalnya orang yang tiba-tiba Ngatakan Nabi Muhammad Bukan Nabi Lalu dinasehati kok tobat Tidak pakai takzir lagi Tidak pakai hukuman lagi Tapi jenis yang mencaci Jenis yang mengolok Nabi mengolok Allah Mengolok syiar agama Biarpun sudah tobat Tapi tetap harus dihukum Agar orang lain Tidak ikut-ikutan Ada takzir setelah itu Cuman takzirnya Bukan dibengkal lehernya Apakah dicambuk Seratus kali di alun-alun Atau mungkin Dimasukkan penjara Takzirnya seperti itu Jadi itu penghina agama Itu berat hukumannya Bagi seorang muslim Kalau bagi orang non muslim Juga ada hukumannya Kita bicara di wilayah Komusli bin saja Kemudian setelah itu Ada Cerita Saya itu tidak pernah Dengar-dengar begitu Kalau ada dikasih tahu orang Juga tidak tahu Didengarkan puisi kaget Saya itu dengar puisi itu Hukumannya setelah itu Saya mengamati umat Yang bersangkutan saja Sudah merasa bersalah Kok ada umat yang membela Ini lebih sakit lagi Lebih 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 aneh lagi Katanya itu dianggap Bukan penghinaan Dan sebagainya Misalnya dikatakan Aku tidak kenal syariat islam Yang paling kenal Adalah syari konde Yang lebih Dari cadar Dan sebagainya Aku tidak pernah kenal Aku tidak kenal syariat islam Aku lebih Yang aku Yang kenal adalah Lantun apa Kidung apa Lebih merdu Daripada adhan Contoh Itu ada yang mengatakan Itu bukan penghinaan Baik ajib Kalau bukan penghinaan Saya ajari anda berfikir Coba Anda langsung Biar anda marah Kepada saya nanti Aku tidak kenal Bapakmu Yang aku tahu Kambing lebih gandeng Dari bapakmu Coba Kira-kira anda marah Tidak Aku tidak kenal Ayahmu Yang aku tahu Kambing itu Lebih gandeng Dari bapakmu Kurang ajar sekali Coba suruh berpikir Katanya Aku bukan penghina Ini bagaimana ini Cara berpikirnya Tidak nyambung Itu Jelas ya Jelas Bapakmu lebih gandeng Dari kambing Kambing lebih gandeng Dari bapakmu Marah tidak Wah itu biasa Itu Itu sastra Bagus Bagus lah Bagus Kalau itu Mohon maaf Ini Ini saya ajak berpikir Karena Penghinaan Ajib Dia tidak mengerti Makna penghinaan Aku tidak kenal Saudara Islam Yang aku tahu adalah Kidung Atau Apa namanya Konde lebih Elok Daripada apa Masanya Cadar dan sebagainya Cadar adalah syariat Cadar adalah agama Para ulama Antara wajib Dan sunnah Tidak ada yang mengatakan Cadar bukan agama Bahkan Kalau seandainya Sesuatu yang bukan agama Kalau direndahkan Pada orang tersinggung Kok tadi loh Urusan kambing Tidak ada urusan dengan agama Tapi setelah saat Saya ngomong Aku tidak kenal Bapakmu Yang aku tahu Adalah kambing itu Lebih gandeng Dari bapakmu Anda marah kok Ini ada urusan dengan agama Bagaimana dengan urusan Agama Baik Jadi jelas Apa yang telah diungkapkan Adalah Permehan Yang bikin orang lain Sakit Maka Yang kami himbo Adalah yang membela Anda berpikirlah Anda Kalau sudah orang salah Itu justru bagaimana Kita jadikan Orang yang bersalah itu Segera bertobat Kembali kepada Allah Diampuni dan masuk surga Bukan Anda bela Saya heran dengan Sebagian manusia Dulu ada siapa itu Yang merendahkan Al-Quran Dibela juga Ini ada orang begini Ada yang membela Saya bisa pusing Anda ini berpikir Atau tidak Bapak Ini kambing Lebih gandeng Dari bapakmu Ada dini saja Ini lo mohon maaf ini Kok masih dibela Justru saya akan berpikir Kepada yang membela itu Yang membela ini Makanya Yang perlu dibela adalah Kebenaran Justru yang dibela Ibu tersebut Ibu Saya tidak berani Nyebut nama orang itu Di sini Kalau nama orang soleh Disebut baru bahagia Kalau nama orang tidak soleh Disebut nanti takut Sudah tahu namanya semua ya Terima kasih